assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin oke kali ini tuh saya akan mereview senapan angin bucap uki ya untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan mulai merevionya ya saya itu akan merevionya dari depan sampai belakang dari ujung laras sampai ujung popol ya dan saya akan mulai merevionya itu dari bentuk larasnya dan juga panjang larasnya Oke kita langsung ini saja ya untuk larasnya ini larasnya ini menggunakan laras bajasin kelas dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya ini itu namanya serombong ada juga itu yang yang tidak dilengkapi dengan serombong ya tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk panjangnya panjang larasnya ini tuh 60 cm alurnya alur 12 kodenya 14 dan di ujung laras ini di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya di setiap ujung laras itu pastinya selalu dilengkapi dengan penutup penutup laras dan penutup laras ini sebagai variasi juga bisa kalian ganti menggunakan peredam ya intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 intinya peredamnya besar banget dan pastinya ODnya sudah OD38 dan untuk tabungnya ini tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc ya bukan tabung GSM tapi tabung Venom dan pastinya di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya di sini itu ada satu cincin laras yang fungsinya itu untuk untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung sehingga laras dengan tabungnya itu tidak goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran ya semisal disini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran makanya disini itu dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung sehingga itu lebih aman ya ya selanjutnya saya akan bahas ke pengisian angin kita bahas ke tinggi ke pengisian anginnya ya untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini coupler dan untuk pompanya pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin aja disini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI semisal anginnya itu sudah mencapai seribu itu buruan dan kalian isi ya jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian itu tetap awet dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan biar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan untuk chambernya ini chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC ya sudah menggunakan seri 7 bukan seri 6 pokoknya itu full CNC ya dan untuk pengisian pelurunya untuk pengisiannya ada di tengah-tengah chamber ya dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit intinya pengisiannya itu sesuai selera kalian ya jika kalian ingin mengisi dengan single suit bisa juga kalau kalian ingin menggunakan yang magazine juga bisa intinya itu sesuai selera dan untuk bagian tarikan untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya ada di sini dan untuk tarikannya ini tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan grendil sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu dan pastinya ringan banget karena sudah menggunakan tarikan seat lever ya dan untuk bagian apa namanya triggernya untuk triggernya itu ada di bawah sini ya triggernya ini menggunakan Trigger Max jadi lagi menggunakan Trigger klasik dan diatas triggernya pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu yang berfungsi untuk pengaman ya jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini kalian itu bisa amankan dengan dan membuat pengaman picu atau safety trigger biar senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang ya semisal dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan dan untuk bagian setelan power untuk setelan powernya ada di belakang chamber ya dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan bigame yang bigame itu yang untuk buruan besar ya kalau yang small game itu untuk buruan kecil intinya semisal buruan kecil itu kayak burung tupai punya buruan-buruan kecil ya kali yang bigame itu untuk buruan besar buruan yang berkaki empat semisal kayak babi biawa intinya buruan-buruan besar intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik ya yang bigame yang besar yang small game yang kecil Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian belakang ya kita bahas ke bagian popor untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah karena pembuatannya dari kayu maoni ya ini apa-apa ini tuh sudah di finishing berwarna coklat yang cantik banget dan di atas popornya sudah ada setelan pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan dan dibakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasti empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender gitu ya Oke selanjutnya saya akan mengulas berdasarkan harga senapan angin ini ya untuk harga senapan angin ini itu murah banget hanya 3 juta 500 saja yang intinya murah banget dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ada tujuh bonus ya dan diantara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magajin, peredam, dan juga STK bonusnya ada tujuh bonus banyak banget ya intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya dan untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara ada cara TOD dan juga transfer atau bayar di tempat dan untuk cara TOD itu pastinya gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dicenakan DP sebesar seratus ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa beli nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom dan komentar saya Tia pamit untuk kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh